Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kisah penderitaan dan kematian Yesus yang direnungkan secara lebih khusus dalam pekan ini, dalam liturgi gereja katolik, sebenarnya memperlihatkan siapa Yesus, memperlihatkan aslinya Yesus. Kita tentu mengingat apa yang Yesus pernah katakan dalam Injil Yohanes. Saat itu Yesus sedang menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya, yang meragukan dirinya, perihal hubungannya dengan Bapak, tentang kesatuannya dengan Bapak. Yesus berkata, Peristiwa anak manusia ditinggikan dari bumi adalah peristiwa penyalipan. Dan memang, kita akhirnya mengenal siapa Yesus dari peristiwa penyalipan itu. Peristiwa penyalipan yang sebagian orang disebut sebagai kebodohan, disebut sebagai batu sandungan, justru menjadi momen di mana identitas Yesus akhirnya terkuak. Hal itu dikatakan oleh kepala pasukan. Ia, setelah melihat mati Yesus secara demikian berkata, Sungguh, dia ini adalah anak Allah. Saudara-saudari, apa sebenarnya yang membuat sampai kepala pasukan berkata demikian? Belum pernah ada manusia yang ketika mengalami penderitaan, mengalami salib, mampu merespon penderitaan, mampu merespon salib seperti Yesus. Belum pernah ada manusia yang tetap mampu mendoakan orang-orang yang sedemikian membenci dan ingin melenyapkan dirinya. Alih-alih mendoakan, sebagian orang malah mengumpat. Belum pernah ada orang yang tetap mampu mengampuni dan tidak mempersalahkan, walau diperlakukan sedemikian keji bagai binatang. Belum pernah ada orang yang sekalipun hinaan, cemoh-ohan, pukulan tak henti menghantam dirinya, tetapi tetap tenang bahkan masih sempat menghibur orang lain. Belum pernah ada orang yang memiliki respon dan reaksi seperti Yesus saat mengalami salib dan penderitaan. Seakan-akan kita diajak terperangah bersama dengan kepala pasukan dan bertanya, apa yang membuat Yesus sampai bisa sedemikian? Hanya orang yang mempunyai hubungan khusus dengan Allah, dengan Bapak saja, yang akan mampu merespon salib dan penderitaan seperti itu. Hanya manusia yang memiliki kesatuan dengan Allah, kesatuan dengan Bapak, yang bisa merespon kenyataan pahit seperti itu. Dan sungguh, tak lain dan tak bukan, orang itu sejatinya adalah seorang anak Allah. Sekali lagi, pernyataan kepala pasukan ini menegaskan atau mengkonfirmasi apa yang Yesus sendiri katakan. Kalau anak manusia ditinggikan dari bumi, barulah kalian tahu, akulah dia. Saudara-saudari, mari kita melihat diri kita dan banyak kenyataan manusia di sekitar kita. Seperti apakah keaslian diri kita sebenarnya? Keaslian kita terlihat bukan saat segalanya asik, menyenangkan dan terlihat mendukung. Berjalan sesuai dengan rencana. Keaslian kita tampak ketika ada penderitaan, ketika ada tekanan, ada kesulitan, kejatuhan, kerugian. Saat diterpa pengalaman-pengalaman yang sedemikian buruk, saat doa-doa kita tampaknya tak kunjung terjawab, saat angan-angan, rencana-rencana tidak terwujud, maka akan terbongkar topeng-topeng kita selama ini. Termasuk iman, termasuk agama yang kita sering jadikan topeng, akan terbuka semuanya. Lihat saja, ketika dihina atau tak dihargai, lihat reaksi diri kita, bukankah kita akan balik membenci, balik menghina. Saat dirugikan orang lain, mari kita lihat reaksi kita, bila perlu kita balas dendam, atau menuntut ganti rugi. Saat penyakit tiba-tiba menimpa kita, lihat reaksi diri kita, kita marah-marah dan berontak pada Tuhan, serta mempersalahkan orang lain. Iman yang sejati, atau relasi dengan Allah yang terbangun dengan sejati, akan berdaya guna saat mengalami hal-hal pahit. Tetapi iman atau relasi yang hanya topeng, akan terbongkar saat kita mengalami saat-saat yang penuh dengan kepahitan. Saudara-saudari, ada banyak orang yang sering beribadah, tampak sangat religius, sedemikian beragama, salah hidupnya, berjubah panjang, ikut persekutuan doa, dan lain-lain. Tetapi dendamnya sedemikian kesumat, ngamuknya berlebihan, ketika mobilnya mungkin hanya tergore sedikit, ngambeknya bertahun-tahun, tak menegur hanya karena pelayanannya tidak dihargai, atau dicuekin. Itulah saya katakan, penderitaan, pengalaman pahit, dan salib yang dijalani oleh manusia, menjadi hal yang dapat memperlihatkan wajah aslinya. Ketika mengalami penderitaan, mengalami pengalaman pahit, bahkan nyawa yang terancam, Yesus sedemikian mengalami itu, melewati itu secara mengagumkan. Ia menunjukkan keaslian dirinya. Dia ternyata benar-benar memiliki hubungan tak terpisahkan dengan Bapak, memiliki hubungan yang sejati dengan Bapak. Keraguan orang selama ini terhadap dia, terjawab melalui penderitaan dan salibnya. Artinya, jika Yesus selama itu hanya menipu, hanya berkoar-koar, dan jika benar bahwa dia menghojat Allah, maka dapat dipastikan, ketika menghadapi penderitaan yang seperti itu, dan mengalami salib yang akan menghabisi nyawanya, dia tidak mungkin akan bertahan sedemikian. Dia tidak mungkin akan melalui semua itu secara mengagumkan sampai akhir. Tetapi kenyataannya, dia menunjukkan hal yang tidak disangka-sangka. Sungguh tak lain dan tak bukan. Itu semua karena relasinya, karena kesatuannya, yang sungguh-sungguh asli dengan Bapak. Karena tidak mungkin ada orang yang sungguh-sungguh kuat bertahan dalam kebaikan dan kebenaran sampai akhir, jika orang itu tak punya relasi yang sejati dengan Allah. Jadi, saudara-saudari, sebagai kesimpulan, saya ingin menyampaikan dua hal ini. Yang pertama, mari kita tidak perlu ragu akan siapa Yesus itu. Dia sungguh anak Allah. Sebab tidak ada satupun manusia yang dapat melalui penderitaan dan salib secara demikian mulia dan mengagumkan, jika ia tidak memiliki relasi yang mendalam dengan Allah. Yang kedua, mari kita juga menjadikan peristiwa penyalipan Yesus menjadi peringatan bagi kita semua. Kita yang mengaku beragama, kita yang mengaku beriman, tetapi ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, mengalami penderitaan, mengalami salib, lalu berontak, mencak-mencak, teriak-teriak kesetanan, terlalu banyak membela diri, mempersalahkan, mengkabing hitamkan orang lain, itu semua tanda-tanda. Jangan sampai keagamaan kita, keimanan kita, sebenarnya hanyalah topeng belaka. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.